Kata keadilan Tetapi dalam keadaan tidak bernyawa Pada tahun 1998 Indonesia ada pada titik yang disebut reformasi Namun pergantian ini nyatanya tidak Berarti bagi para pejuang hak Salah satunya pembunuhan di pesawat Pada aktivis tak asasi manusia Munir Sahih Talib Sering bisa pemunir Kita bahas satu persatu dulu Di fakta Google Setelah gue cari tahu Informasi di Google Munir lahir di Batu Malang, Jawa Timur 8 Desember 1965 Jabatan terakhir sebelum meninggal Adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Indonesia Inversia Meninggal di dalam penerbangan dari Jakarta Menuju Asterdak 7 September 2004 pada umur 38 tahun Berawal dari Melampungnya nama Munir sebagai salah satu Pejuang bagi orang-orang hilang Yang diculik oleh Tim Mawar dari Kopassus Setelah kasus penghilangan orang ini Ada yang dihukum Pertama dari Special Force ya Dari Kopassus Ada 11 orang Kopassus Di Membentuk apa yang disebut Tim Mawar Penculikan terhadap 11 orang 9 orang Setelah Masa tergulingnya Suharto dari pemerintahan Saya memutuskan Untuk menyatakan Berhenti Munir ternyata Menjadi target pembunuhan selanjutnya Jauh sebelum namanya Melambung Sejak tahun 98 Pria kelahiran Malang ini Telah banyak berkontribusi Dalam memperjuangkan hak Jadi Udah kebayang Seberapa beraninya Munir dalam bertindak Oke lanjut Beberapa kasus pelanggaran HAM Yang berhasil ditangani Munir Adalah Kasus hilangnya 24 aktivis Dan mahasiswa di Jakarta Pembunuhan besar-besaran Terhadap mahasiswa Sipil di Tanjung Priok Dan penembakan mahasiswa Di Semanggi Tragias 1 dan 2 Terlebih dari itu Masih banyak kasus Yang sedikit demi sedikit Membuat nama Munir Semakin dikenal Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ayah dari 2 anak ini Aktif berorganisasi Dan bergabung Dengan himpunan mahasiswa Islam Hib Latar belakang lain Kegilaannya dalam dunia hukum Dan HAM Dipengaruhi oleh Perkenalannya Dengan sosok demonstran Bernama Bambang Sugianto Yang kerap kali Mengajaknya berdebat Dan membuatnya terpacu Untuk menekuni dunia hukum Ditambah lagi Dengan pengaruh buku Tentang perjuangan nansib buruh Yang ia baca Semakin menambah Ketertarikannya Untuk menekuni dunia perguruhan Hingga pada tahun 96 Suami dari sejauh ini Mendirikan komisi Untuk orang hilang Dan korban Tindak kekerasan Bernama Kontras Dari sanalah Tindak agresifnya Demi kemajuan HAM Semakin terlihat nyata Tak hanya Kontras Munir juga mendirikan Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Indonesia Dan imparsial Karena itu Karir dan penghargaan Yang diterima Munir Banyak Jadi gue tampilin Di samping aja Biar kalian bisa lihat Ketidakadilan Pada pemerintahan Korde Baru Membuat Munir tidak disingkani oleh kalangan petinggi Sekaligus menjadi target pembunuhan Hal inilah menjadi dugaan banyak orang Sebagai latar belakang pembunuhan Munir Yang terjadi di pesawat Dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda Yang sempat transit di Singapura Berkeinginan untuk melanjutkan studi Di Universitas Utrecht Ini dia Universitasnya Maaf Kalau salah dalam penyebutan nama Oke lanjut Munir yang sudah banyak Diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangannya Ternyata telah direncanakan pembunuhan atasnya Saat itu Pesawat baru saja Lepas landas Dari bendara Kaiji, Singapura Munir sebelumnya Minum jus jeruk Tiba-tiba menggeluh sakit perut Menjadi dugaan Jika Mahnya kambuh Akibat jus jeruk Dan meminta obat Pada pramugari Yang sedang melintas saat itu Namun obat Yang dikendaki Munir Tidak tersedia Saat itu Sehingga Munir Hanya bisa menahan Rasa sakit Hingga perjalanan sampai di India Munir meminta pramugara Untuk membanggil dokter Benama Tars Mizi Yang kebetulan Sempat berkenalan Dengannya Saat transit di Singapura Banyak cara Yang dilakukan oleh dokter Sosialis berat tersebut Untuk membantu Munir Diantaranya dengan Membuas obat Sakit perut Serta obat mual Dan perih kambung Yang dibawa Tars Mizi sendiri Karena pihak sawas Tidak menyediakan obat Saat itu Tak berlangsung lama Tars Mizi Kemudian menyuntikan Obat ketinggalan muntah Yang berhasil Membuat Munir Tertidur selama 2-43 jam Namun Lagi-lagi Munir Mengeluh sakit perut Dan ia memutuskan Pergi ke toilet Akhirnya Tars Mizi Menyuntikan obat Beranak kepada Munir Hingga Akhirnya 2 jam sebelum Mendarat Di bendara Seapol Munir Ditemukan tertidur Dalam posisi miring Dengan air liur Tak berbusa Pergelangan tangan Mundiru Munir Dinyatakan Telah meninggal Di 40 ribu kaki Di atas tanah Rumania Pada 12 November 2004 Polisi Belanda Yang telah melakukan Otopsi Mengeluarkan berita Yang mengejutkan Yakni Ditemukan Senyawa arsenik Pada tubuh Munir Yang diduga Diberikan pada Jus jarok Yang dibinumnya Selang 1 tahun Kasus Pemunuhan Munir Masih tak terungkap Sejauh ini Hanya Polikarpus Budihari Prayanto Pilot Garuda Yang dijatuhi Hukuman penjara 14 tahun Atas keterkaitannya Terhadap Pemunuhan Munir Menyusul Temuan percakapan Antara Poli Dan Mutsidi Prakuk Prajono Mantan Petinggi Bin dan Militer Mutsidi Diadili Namun saat itu Hakim memberi Ponis bebas Atasnya Yang berbalik Pada penangkapan Hakim Yang mengadili Mutsidi Wow Saya gitu Hingga kini Kasus penuhan Munir Tak kunjung terkuak Sudah jelas Sengaja ditutup-tupi Oleh pihak-pihak Yang menyelamatkan diri Dari keterkaitannya Pada kasus tersebut Biar orang-orang Kayak kita Gak tahu Ya begitulah Kedilan di Indonesia Disingkirkan Karena benar Berkat upaya Dan jasanya Yang telah membantu Memperjuangkan Ham Munir Yang sebelumnya Banyak mendapatkan Penghargaan Diusulkan Untuk menjadi Hari pahlawan nasional Yang kini dimakamkan Di Pemakauan Umum Kota Batu Tanggal kematian Munir 7 September Yang kita kenal Sebagai hari Pembela Ham Indonesia Sejak tahun 2004 Terus diperingati Oleh para aktivis Ham Sebenarnya Masih banyak hal Yang bisa kita pelajari Dan kita bahas Berkaitan dengan Munir Salah satu contohnya Kasus Marsinah Seorang aktivis buruk Ya waktu Di Jawa Timur Dia waktu Advokasi buruk Soal kasus Marsinah Dia berapa kali juga Sama Hartono Waktu itu Pangdam Brawijaya Pernah Mau dijadikan solsis Namun di desa inilah Marsinah Sosok tokoh perjuangan Para buruk Dilahirkan 10 April 1969 Marsinah lahir Dari keluarga sederhana Pasangan Samini Dan Mas Tim Pesan yang bisa kita ambil Sudah 16 tahun Hampir 17 tahun Pembunuhan Munir Munir dibunuh Karena bersuara Menyampaikan hal yang benar Diambil nyawanya Sampai sekarang Kasusnya masih belum jelas Dalang dibalik Pembunuhan Munir Masih belum ditangkap Berarti Selama 16 tahun ini juga Orang-orang yang ingin Bersuara Menyampaikan hal yang benar Hidupnya mungkin terancam Kapan saja Bisa diambil nyawanya Tanpa Ada pembelaan hukum Bukti nyatanya adalah Munir Diambil nyawanya Karena bersuara Zaman dulu Sosok pahlawan Adalah sosok yang Mengangkat senjata Dan nyawanya mungkin saja Terambil kapan saja Tetapi pahlawan Untuk era sekarang Adalah orang yang berani Bilang kebenaran Mengurangi kenyamanannya Dan kapan saja Nyawanya Mungkin terancam Itulah sosok Munir Pahlawan Ham Indonesia Terima kasih Terima kasih